Hai sobat sukses, kembali ketemu dengan saya, Distar Taya Kali ini kita akan membahas topik yang cocok buat anda sebagai seorang investor saham Setelah yang satu ini Oke guys, thank you buat teman-teman yang selalu setia nontonin konten saya terus ya Saya happy teman-teman selalu sering lihat dan sering komen, sering kasih like, subscribe juga selalu bertambah Dan semoga konten yang saya buat selalu memberkati anda, selalu menjadi inspirasi juga buat teman-teman dan bisa bermanfaat Anyway teman-teman kalau misalnya mau request konten, teman-teman juga boleh komen di bawah Karena ini akan di komen teman-teman, pertanyaan teman-teman akan di list oleh tim kami Kita akan list, supaya kadang saya nggak bisa jawab secara reply ataupun kadang-kadang apalagi yang DM gitu ya DMnya karena banyak ya, tapi kita akan list ya Kita akan list konten-kontennya yang baru-baru, yang pernah yang baru-baru kita akan buatkan konten seperti hari ini guys Jadi teman-teman jangan bersama berkecil hati ya Saya mohon maaf ya, tangannya cuma 2 nih ya, jadinya cuma 10 guys Ini kalau malesin tuh kadang-kadang suka keriting juga malesinnya gitu ya Bukan rambut yang bisa keriting, tangan pun bisa keriting guys, karena yang DM banyak ya Jadi saya akan berusaha bales seperti ini Jadi teman-teman yang bertanya nggak jawab, oh bukan Pak jadi sombong, udah ya Saya nggak ada maksud, saya nggak mau juga melupakan teman-teman yang bertanya Saya suka akan berusaha ya, tapi supaya usahanya bisa berkali-kali lipat impact-nya gitu ya Jadi usaha sekali berimpeg-impeg ya, saya buatkan konten, supaya konten ini bisa anda konsumsi Juga teman-teman yang lain punya masalah yang sama juga bisa anda konsumsi Ya bisa juga dikonsumsi, jadi bisa menjawab pertanyaan yang sama Gitu ya guys, nah hari ini saya akan menjawab pertanyaan terkait dengan saham Dan ini mostly banyaknya bertanya karena masih bingung ya, karena masih bingung terkait dengan saham Dan saham ini sekarang investasi ya terutama ya, saham, cryptocurrency, forex gitu ya Tapi saya nggak ngomong soal anda harus investasi di saham dan kawan-kawan ya Kapan ada yang sempat sampai salah paham, dipikir saya bahas forex terus ngomongnya saya Saya kayak ada afiliatornya forex, no no no, saya nggak ada afiliator ya Jadi kalau misalnya endorse saya akan ngomong ini barang endorse, tapi kalau misalnya Afiliator saya belum, saya nggak ada ya Nah so guys, yang saya akan sampaikan ada terkait dengan saham ya Karena saham ini lagi naik down dan banyak orang yang sudah mulai melirik investasi saham Karena saham ini sekarang dirasa adalah salah satu sumber penghasilan baru Ya, karena kalau yang tahu caranya ya Dan banyak juga orang-orang yang sudah mulai memberikan edukasi tentang persahaman Ya, dan ini teman-teman boleh belajar Anyway, kapan-kapan di channel saya atau di channel yang lain Saya punya channel yang lain namanya Ngobrol Keuangan gitu ya Itu juga, saya juga bahas soal saham Tapi kapan-kapan mungkin di channel saya sendiri saya akan bahas soal saham juga ya Mungkin teman-teman tunggu aja ke tanggal mainnya ya Nah, so kembali ke saham tadi Ada pertanyaan dari teman-teman gini guys Kau, kalau saham pelaporannya gimana ya Di SPT awal investasi atau berubah sesuai dengan kenaikan saham ya Jadi saya akan ngomong ini pajak saham seperti apa ya Ya, ini pertanyaan dari teman-teman yang lain mungkin juga menjadi salah satu pertanyaan bagi teman-teman yang lain juga Tentang bingung bagaimana sih melaporkan saham saya di perpacakan ya Nah, so singkat cerita saya ngomongin dulu bahwa saham ini salah satu investasi yang menarik guys Kenapa? Karena saham itu merupakan bentuk investasi yang diganakan pacak final Dan teman-teman kalau investasi di saham Anda investasi di saham, Anda melakukan jual dan beli Ya, kalau beli Anda dapatkan unsur PPN, fee dan kawan-kawan Kalau jual juga ada unsur PPN, fee dan kawan-kawan Plus ada namanya pajak finalnya Nah, pajak final daripada saham adalah 0,1% Dan itu sifatnya adalah final Maksudnya final gimana ku? Nah, kalau Anda sudah membayar pajak final Berapapun penghasilan yang Anda dapatkan sudah tidak dikenakan pajak lagi Ya, jadi misalnya Anda jual nih Misal Anda beli satu saham, saham X Harga dulu belinya 100 Oke Terus Anda 100 per lembar ya 100 per lembar 100 per lembar Lalu Anda jual di kemudian hari Misalnya angkanya naik 1500 And then Anda untung 15 kali lipat Benar ya 100 ke 15 kan berarti ini 15 kali lipat Anda untung 1.500% Nah, ketika Anda untung 1.500% Pajaknya Anda cuma 0,1% dikalikan harga jual yang 1.500 Ini sangat-sangat murah guys Dan Anda tidak perlu bayar pajak lagi Kalau di penghasilan progresif Anda dapat 1.500 Anda bayar pajaknya bisa tergantung tarif kan Bisa 5%, 15%, 25%, 30%, 30%, 35% Dan itu nominalnya pasti lebih besar daripada pajak yang Anda bayar di saham Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan Bahwa saham ini enak banget sih harusnya Dan mungkin Anda perlu belajar tuh ya Kalau bisa Kalau saya sempat belajar juga salah satu komendas itu cukup baik ya Mana ada juga saya tidak sebut lah ya Tapi teman-teman kalau mau tahu komendasnya Anda boleh DM saya di Instagram ya Gitu Nah, singkat cerita saya kembali kepada persahaman tadi Nah, yang sering terjadi bahwa orang-orang yang investasi saham Mereka itu tidak membuat pembukuan Nah, mereka tidak membuat pencatatan atas transaksi sahamnya Satu, kapan belinya juga lupa Kapan jualnya juga lupa Keuntungannya juga lupa Ya, yang akhirnya seringkali orang nyatet sahamnya jepret Misalnya angka 100 juta Dibiarin sampai kapanpun 100 juta Padahal sudah dikontak ganti Ya, sahamnya sudah bukan saham yang lama Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah gini Untungnya sekian Ya, pajaknya sekian Untungnya sekian Nah, gunanya apa? Kalau untungnya ini Anda nanti harus laporkan di SPT Anda Di form 1770 strip 3 Ya, itu ada tulisannya Transaksi dari penjualan saham di bursa efek berapa Ya, Anda masukin Oke, saya masukin misalnya jualnya sekian 100 juta Ya, pajaknya 0,1% Ya, nah keuntungannya guys Tadi kan Anda tulis tuh Jual berapa, keuntungannya berapa Keuntungannya ini Anda tambahkan di kolom harta Anda Jadi, oh ternyata untungnya sekarang Tak rupakan uang tunai Ya, jadi jelas Atau, oh untungnya saya belikan saham baru Jelas Jadi, orang pajak tidak tanya-tanya Karena banyak yang orang-orang gitu Untungnya banyak di saham Tidak ditulis Akhirnya mereka posik Loh, nulisnya kan sama nih ya Orang pajak kayak gini Loh, kamu dapat hartanya dari mana? Oh dari saham, mana buktinya? Gak ada pak Wah, bingung juga Ya, akhirnya Anda juga bisa kena masalah Bahkan yang kemarin Kalau teman-teman perhatikan Banyak orang yang PPS kemarin Nah, teman-teman masih perhatikan PPS ya PPS kemarin Itu Orang-orang banyak yang Melakukan PPS Ya Menambahkan harta di PPS Karena mereka untung bisa Tidak bisa dilaporkan Ya, tidak dilaporkan Bukan tidak dilaporkan Tidak dilaporkan Ya Yang masalah adalah PPS kemarin Tidak bisa pembetulan lagi Ya Jadi, mereka tetapi ketambahan Karena memang belum ada Ada harta yang memang belum dilaporkan Ya Tapi sebagian dari saham juga Yang belum dilaporkan Jadi mereka tidak bisa pembetulan Ditambah lagi mau pembetulan tidak bisa Karena pilihannya cuma dua Pembetulan Atau ikut PPS Salah satu Ya, yaudah pak Karena hartanya banyak Yaudah pak saya ikut Apa namanya PPS saja Nah Sahamnya bayar lagi akhirnya Ya, keuntungan sahamnya bayar lagi Jadi teman-teman perlu perhatikan Bahwa kalau mendapatkan keuntungan di saham Harus dilaporkan keuntungannya Nah, harus dilaporkan penjualannya Ya Nah, kembali kepada pertanyaannya tadi Dari yang tadi ya Apakah kalau saya catat di kolom harta Saham itu ikut nilai daripada nilai sekarang Atau nilai beli Ya, jawabannya harus ikut nilai beli guys Nah, jadi teman-teman harus lihat Berapa sih nilai beli average anda Jadi anda lihat dulu Nilai beli average nya berapa Oh, dulu belinya 100 150 200 Berarti average nya 150 Tapi anda akan tergantung lotnya ya Tergantung lembar saham yang anda beli Jadi anda lihat aja di sekuritas anda Oh, ternyata kira-kira itu Bukan kira-kira sih Pasti-pasti harganya pasti Oh, average nya sekian Yaudah anda catat di pembukuan anda Di SPT anda Harga sahamnya Harga nilai sahamnya adalah sekian Ya, anda punya rinciannya Dan ini kalau anda misalnya punya pembukuan yang bagus Terus ketika petugas pajak tanya Petugas pajak anda tanya Maka anda tinggal berikan Ini pak Apa namanya Anunya Pembukuannya Ini perhitungannya pak Sudah semuanya resmi Dan itu resmi semua guys Jadi anda tidak perlu bingung Karena semuanya sudah terkata dengan baik Sudah bayar pajak pinal Anda tinggal laporkan Ya Nah, saham ini sama seperti Kalau misalnya anda punya crypto Sama konsepnya Crypto atau anda punya forex Ya, tadi kalau forex itu agak sedikit Bahasanya Anda perlu hedging Ya, perlu apa namanya Top up Ya, kalau crypto anda taruh Seperti saham Mau nilai turun Tidak masalah Kalau forex anda beli Terus ternyata anda nilainya turun Anda harus top up Supaya tidak sampai cut loss Ya, kalau crypto Ya, itu agak saham Ya, jadi sama Crypto anda tanam di sana jebret Taruh aja Anda catat sesuai dengan nilai beli anda berapa Jadi tidak usah nilai-nilai terakhir Tapi kalau forex Nah, anda harus sesuai dengan berapa yang anda inject Agak beda ya Berapa yang anda inject Dan bedanya guys Pajaknya crypto sama saham itu final Kalau pajaknya forex itu tidak final Ya, teman-teman harus perhatikan Mau di forex bully Tapi saham pajaknya forex itu tidak final Jadi juga Anda kalau untung bayar pajaknya progressive Sementara itu Sementara ini gitu ya Tapi kalau kemudian hari ada perubahan Saya akan berkasihkan info juga ke teman-teman Kurang lebih itu ya guys Semoga menjawab pertanyaannya kakak tadi Dan teman-teman yang punya transaksi saham Juga bisa paham bahwa Lapor pajaknya seperti apa Ya, kurang lebih itu guys Buat teman-teman yang merasa terberkati di video ini Teman-teman boleh like ya Dan boleh share ke teman-teman yang lain Supaya bisa terserahkan juga materinya mereka Terkait dengan perpajakan saham ya Dan teman-teman yang pengen bertanya Silahkan komen di bawah ya Boleh juga Apa namanya Ini apa namanya Tanya juga di Instagram Kalau misalnya pengen bertanya Tapi harus follow Dan teman-teman Tanya di story ya Supaya saya jawabnya Bisa lebih gampang Terus yang terakhir Teman-teman yang pengen Belum subscribe Silahkan di subscribe Oh ya anyway guys Teman-teman yang pengen join Kita punya grup ya Kita punya grup telegram Jadi kita punya grup telegram Untuk teman-teman misalnya Pengen dapat informasi Terkait dengan Apa yang saya sampaikan Kadang-kadang kita juga punya Apa namanya Free webinar Kita punya IG live Kita punya apa namanya Konten Kita punya product Dan kawan-kawan Teman-teman boleh join di telegram Ya kita punya grup telegram Karena kita punya Kurang lebih 2 ribuan lebih Lebih mungkin ya 2 ribuan lebih saya lupa ya Itu untuk pengusaha-pengusaha yang join bareng dengan kita Untuk belajar soal perpajakan Bisnis Sistemasi dan keuangan Ya teman-teman boleh follow ya Di deskripsi ya Teman-teman boleh lihat di deskripsi Teman-teman silahkan follow aja Grup telegram kita Supaya dapat update terbaru soal Apa yang saya lakukan Gitu ya guys Semoga konten hari ini Memberkati teman-teman Dan saya doakan buat teman-teman Semoga selalu diberkati Selalu happy dan selalu Sehat semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih